Jangan sekedar bismillah, tapi dipanggil salat, lambat. Diminta zakat, lambat. Diminta puasa, tunda-tunda. Tidak. Kalau kita ucapkan bismillah, ingin dibuka semua jenis kebaikan, maka cepat respon semua perintah Allah sebagai bukti pengabdian kita kepada Allah SWT. Maka kalau itu dikerjakan, maka sifat ismun bima'na sumuhun akan melekat kepada rahmat Allah yang diturunkan kepada kita. Orang yang rajin ibadah, orang yang dekat dengan Allah, orang yang cepat merespon seruan-seruan Allah, maka akan diangkat oleh Allah SWT derajatnya dan didekatkan dengan rahmat dunia dan akhirat. Rahmat dunia sifatnya disebut dengan rahman. Karena itu orang-orang yang ibadahnya, khusus, spesial, rajin, cepat dekat dengan Allah, maka Allah akan berikan rahmat-rahmat dunia lebih cepat dibandingkan dengan hamba-hamba biasa. Itu yang dicontohkan kepada Maryam AS. Maryam punya mihram, rajin ibadah, melebihi kadar manusia-manusia yang lainnya. Kalau orang-orang lain siangnya makan, ia puasa. Malamnya tidur, ia tahajud. Banyak beribadah kepada Allah di luar batas keadaan manusia biasa. Maka apa yang terjadi? Beliau biasa, bukan Nabi, bukan Rasul, tapi rizkinya dimudahkan oleh Allah lebih daripada orang-orang yang lainnya. Contoh lain, pemuda-pemuda di dalam gua. Ashabul kahf. Ashabul kahf itu bukan Nabi, bukan Rasul, tapi kecintaannya kepada Allah untuk mendekat. Meninggalkan tempatnya, karena banyak dikejar-kejar supaya menjauh dari Allah. Untuk mendekat kepada Allah, rela meninggalkan kenyamanan. Rela meninggalkan kemapanan. Rela meninggalkan kenikmatan. Bahkan berada di gua yang sempit pun rela. Yang penting Allah rida. Masuk ke dalam gua, gua yang sempit dijadikan luas oleh Allah SWT. Rizkinya diberikan, jasadnya dijaga, kenikmatannya diberikan. Tidur tak terganggu. 305 tahun tidur, gak ada yang ganggu. Bayangkan. Itu luar biasa. Jadi kalau kita dekat dengan Allah, rumah sempit pun kelihatan luas. Tapi kalau jauh dari Allah, rumah luas pun rasanya sempit. Rizki yang banyak pun gak terukur gitu. Segalanya habis aja. Habis, habis, tapi gak ada nikmatnya. Jadi kalau Allah sudah mengangkat seorang hamba, sumud. Diangkat dengan ketinggiannya. Ismun jadi sifatnya. Diangkat oleh Allah, maka sifat rahmannya akan memberikan kenyamanan di dunia. Dan sifat rahimnya akan menganugerahkan surga terbaik saat kembali kepada Allah SWT.